Halo semua, jumpa lagi dengan saya Rio dari channel Squadron Salatiga. Hari ini saya kedatangan sebuah paket lagi nih, yang dikirimkan dari RRC oleh Shopee. Sendernya Shopee, dari kota Shenzhen. Untung bukan dari Wuhan ya. Shenzhen itu merupakan kota industri yang banyak menghasilkan produk-produk elektronik dan teknologi. Berada di Provinsi Guangdong, China. Sedangkan Wuhan ada di Provinsi Hubei. Ini bukan merupakan suatu endorse, namun karena produk yang saya terima berasal dari RRC, Oke, ada baiknya kita antisipasi dari hal-hal yang dapat mengganggu kesehatan kita, oke? Dan kita langsung saja ke bungkusnya. Ini adalah tank mini. Apa itu tank mini? Tank yang kecil? Bukan. Ini merupakan produk baru yang dikeluarkan oleh Producent Toys Drone, KF. Dengan nama produk adalah KF-609. Saya merasa mendapat kehormatan karena bisa membuat video untuk Youtube review drone tipe ini yang pertama kali di dunia ya, barangkali saat ini. Seperti ini kemasannya. Di bagian depan ada QR Code produksinya. Varian dari tank mini ini, kameranya ada dua, yaitu yang 4K maupun ada yang 720. Namun saya membeli yang 720 saja. Tank mini Professional RC Design. Kode produksi atau tipe drone ini yaitu KF-609. Di sini ada beberapa icon, bisa kita lihat. Optical Flow. Ini lucu, ini salah cetak. Tulisannya 4K, tapi penjelasannya Optical Flow. Ini saking barunya, bahkan Redactional Box-nya juga masih belum sempat diedit. Di 4K. Optical Flow. Kemudian double camera. Karena ada tipe yang menggunakan Optical Flow Position. Kemudian adjustment camera. Jadi sudut kameranya bisa diatur. Kemudian juga fungsi gesture photo. Bagus, kemasannya sederhana. Lalu di samping sebelah kiri ada apa? Di sini ada peringatan tank baterainya. Item number KF-609. Nah, ini dia. Jadi ada tiga varian dari pesawat KF-609 ini. Yaitu yang berkamera 720p. Dan berkamera 4K. Dan yang paling tinggi adalah 4K plus Optical Flow. Dari sini bisa disimpulkan bahwa tipe yang saya beli ini tidak mempunyai Optical Flow ya. Made in China. Di atas ini tank mini. Kemudian, sama tank mini, tidak ada lagi. Ini dia gambarnya. Wow. Mavic Mini KW 2.4 GHz. Personal RC Design. Jadi, dengan biaya murah. Saya bisa mempunyai drone mainan yang mirip-mirip Mavic Mini lah. Oke, sebentar. Jaga-jaga. Kita gunakan antibakteri untuk membersihkan bakteri bila mana tertinggal di sini. Ya. Ini tisu basah antibakteri. Oke, nanti saya pakai lagi untuk bagian dalamnya. Jadi basah, tidak apa-apa. Yang penting, aman. Uh, schedule-nya dibuka. Dan inilah dia. Shadah. Wow, keren. Langsung saja kita lihat drone-nya. Uh. Sangat mirip dengan Mavic Mini. Teruk ya. Dengan iklannya Mavic Mini. Suka banget ya. Melihatnya. Namun, mirip-mirip Mavic Mini. Dengan apa? Wujud yang menyerupai Hiu putih. Propeller-nya juga merupakan propeller terlipat. Untuk membukanya, kita langsung buka begini saja. Satu, dua. Tidak ada dua tahap. Satu, dua. Oke. Bagian belakangnya demikian. Satu, dua. Satu, dua. Ya, ini dalam keadaan terbuka. Harusnya nanti ada kakinya, nanti kita lihat ya. Di atas ada tulisan tank mini dan saklar untuk on-off-nya di atas. Kemudian di bagian depannya kamera. Kita, dengan sedut yang bisa diatur secara manual begini dengan tangan. Kemudian di bagian belakang, ini tepat baterainya. Kita coba lihat baterainya. Mungkin ini ditarik. Ya, seperti itu. Dan, ini baterainya. Baterainya khusus ya. Menggunakan cangkang seperti ini. Tidak kelihatan di sini, tapi dari iklannya saya baca ini berukuran 3,7 volt dan 1100 mAh ukuran baterainya. Kemudian di belakangnya ada dua lampu sepertinya. Di depan juga dua lampu yang menjadi matanya. Di bagian bawah drone, kita akan temukan kisi-kisi ventilasi udara. Kemudian antena 2,4 GHz yang mencuat ke bawah begini. Dan terdapat suatu area yang merupakan tempat dari optical flow position jika kita membeli paket yang menggunakan optical flow position. Namun, karena saya membeli yang tidak menggunakannya, maka keadaannya akan tampak seperti ini. Tidak ada slot micro USB. Sehingga dia untuk menyimpan fotografi maupun videonya langsung pada HP melalui perantaraan gelombang Wi-Fi ya. Kemudian di bagian bawah ini juga terdapat potongan karet kecil yang ditempelkan seperti ini. Ini berfungsi sebagai kaki ketika kita letakkan di tanah. Coba kita hidupkan dulu ya. Ups, keren. Di bagian belakang merah, di bagian depan LED putih. Oke, saya matikan lagi. Kita lanjut lagi. Saya letakkan di sebelah sini. Kemudian dalam paketnya apa saja. Berikutnya adalah remote. Ini juga remote-nya. Saya suka desainnya ya. Desainnya agak-agak futuristic begini. Ada bagian yang berlubang begini. Oh ya, maaf. Ini tadi belum saya manfaatkan. Mudah-mudahan tidak merusak catnya. Di bagian tengahnya terdapat dudukan untuk smartphone. Kayaknya gini. Oke. Ini untuk penempatan smartphone. Atau smartphone holder. Oke. Drone ini merupakan drone tipe altitude hold ya. Terindikasi dari tuas throttle-nya ini kembali ke tengah secara otomatis. Oke. Berikutnya apa saja yang ada di dalam box-nya. Mari kita tunjuk lagi. Oh. Saya lupa. Saya membeli yang paket 2 baterai ya. Jadi saya mendapatkan 1 baterai cadangan. Oke. Oke. Kemudian ada sebuah kantong yang berisi kelengkapannya yaitu sebuah obeng. Nah ini dia yang saya tadi maksudkan. Pasang landing leg atau kaki pendaratan yang bagian depannya saja. Kemudian sebuah kabel charger dan satu pasang baling-baling cadangan ya. Kita dapatkan 4 buah propeller guard. cara pemasangan ini di bagian bawah lengan drone. Seperti ini. Seperti ini. Pasang seperti ini. Untuk pemasangan landing leg-nya ini khusus untuk di bagian depan saja. Seperti ini pemasangannya. Tinggal ditancapkan di lubang yang ada di kaki depan. Ada satu hal yang terlupakan dalam paket pembelian ini yaitu... kira-kira bisa tebak. Ya. Ternyata tidak ada buku manualnya sama sekali. Untuk remote controlnya kita membutuhkan 3 buah baterai dengan tipe A2. Kita pasangkan ke tempatnya. Untuk menghidupkan power dari remote ini kita klik tombol yang bertuliskan on off yang dekat dengan tuas sebelah kiri. Seperti ini. Dan kemudian di tengah kita bisa lihat lampu indikatornya menyala. Kita lakukan bending. Ini belum saya hidupkan. Dan tombol yang ada di dekat tuas sebelah kanan ini merupakan tombol trimming untuk pitch dan roll. Di mana satu tombol berfungsi untuk empat arah ini. Arah depan, belakang, arah kiri, dan arah kanan. Sebagai contoh, seandainya saya mau melakukan trimming ke kanan. Maka yang kita lakukan adalah tekan ini sekali kemudian kita gerakan tuas ke kanan. Selesai kita tekan sekali lagi sehingga ini kembali ke keadaan normal. Jika kita menekan tombol trimming sekali dan kita biarkan selama beberapa saat, tombol trimming ini akan berbunyi kembali beep sekali yang menunjukkan bahwa fungsi trimming sudah berakhir. Jadi ketika saat anda kita melakukan trimming, kita harus lakukan dengan segera saat setelah menekan tombol trimming ini. Misalnya saya mau trimming ke depan, ini saya majikan ke depan. Kemudian kita tekan sekali lagi atau kita biarkan, dia akan bunyi beep sendiri. Itu menunjukkan bahwa fungsi trimming selesai. Oke, benar-benar minimalis ya. Sedikit sekali tombolnya. Kemudian yang ada di bahu sebelah kiri, kita bisa lihat di sini ada emergency stop. Mungkin kalau ditekan agak lama, itu emergency stop. Sedangkan kalau ditekan sekali, itu auto take off dan auto landing. Sedangkan tombol yang ada di sisi sebelah dalam, tampaknya ini untuk mengaktifkan fungsi headless mode serta fungsi one key return. Coba kita coba. Tampaknya itu untuk headless mode dan one key return, tekan sekali. Untuk tombol yang ada di bahu sebelah kanan, tampaknya di sisi luar ini untuk rolling. Karena ada simbol 360 derajat ini. Dan kemudian di sisi yang sebelah dalam, tampaknya ini speed. Speed 2, speed 3, speed 1. Oke, sekarang kita coba urutan untuk menghidupkan drone ini ya. Kita mengalik, kita hidupkan drone-nya. Kemudian kita hidupkan remote. Dan kita binding atas, bawah. Oke, ini terbinding. Kita coba untuk reset gyroscope barangkali ke sini. Atau ke sini. Atau ke kanan. Oh ya, ke arah kanan bawah. Kemudian untuk mengunblock motor, kita gerakan tuas throttle sekali ke atas. Begitu ya. Untuk meng-lock kembali, kita tinggal tekan gas ke bawah. Untuk pengisian baterai dari drone KF609, kita lakukan dengan menggunakan adapter charger biasa. Atau bisa juga dengan USB komputer. Kemudian kita pasang kabel charger yang disediakan dari dalam paketnya. Seperti begini. Kemudian ujung kabel USB kita pasang. Pada saat proses charging, lampu indikator pada ujung kabel charger akan menyalah berwarna merah. Dan ketika penuh nantinya, berarti lampu indikator ini akan padam. Sekarang kita akan coba menghubungkan fungsi wifi dari drone ke smartphone. Kita mulai dengan menghidupkan dronenya. Dan kemudian kita buka settingan wifi. Pada daftar SSID yang muncul di smartphone saya, ada salah satu yang tertulis dengan nama YD720 Huvo dan sekian-sekian ini. Ini yang kita pilih. Sehingga ini terhubung. Namun masalahnya adalah saya tidak mempunyai manual dalam paket yang saya terima. Sehingga saya tidak tahu persis aplikasi yang paling pas digunakan untuk drone ini. Oleh sebab itu, saya coba-coba pada beberapa aplikasi yang populer di dunia toys drone. Antara lain, H-Fun ini, H-Fun. Sudah benar dikenali koneksinya. Namun, begitu kita start, kita tidak mendapatkan hubungan. Saya coba lagi dengan aplikasi yang lain, FDV Dragon. Begitu kita connect, juga tidak muncul. Kemudian saya coba lagi aplikasi yang lainnya, yaitu DHD Fly. Dan saya coba connect, pun juga tidak berhasil muncul. Ini kemungkinan karena memang aplikasinya yang tidak sesuai, atau bisa juga ada masalah pada drone ini. Oleh sebab itu, untuk demonstrasi kita berikutnya nanti, saya tidak bisa menampilkan fungsi fotografi maupun video dari drone ini. Nah, karena video kali ini sudah cukup kepanjangan, maka untuk tes terbangnya saya akan buat di video yang terpisah saja ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika Anda menyukainya, tinggalkan jempol untuk saya, dan kemudian share pada teman-teman Anda, serta tinggalkan komentar Anda di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Saya Rio dari Salatiga. Mohon pamit. Terima kasih sudah menonton!